Kegiatan pengajaran Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya menjadi dosen tetap biayasan pada sekolah tinggi ilmu ekonomi Tridharma Nusantara Makassar sejak tahun 2015 Dan saya diberi dua mata kuliah yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro Ekonomi makro di semester genap Dan ekonomi mikro di semester ganjil Yang memudahkan saya dalam proses pembelajaran adalah Pihak kampus memfasilitasi ruangan kelas dan AC Serta LCD Papan tulis Sehingga proses pembelajaran berjalan dengan sebagaimana mestinya Proses pembelajaran yang saya lakukan sebelum pandemi adalah Seperti pada umumnya Yakni Metode cerama Dan Metode tanya jawab Metode diskusi Dan Di akhir Pembelajaran adalah Kesimpulan Sebelum masuk dalam materi Di dalam kelas Di dalam kelas Saya bagi menjadi dua Yakni Di sebelah kiri adalah perempuan Dan Di sebelah kanan adalah laki-laki Dan Semua mahasiswa Ketika melakukan Proses pembelajaran HP harus Dinonaktifkan terlebih dahulu Di dalam pembelajaran Saya selalu memberikan Kedisiplinan Kepada para mahasiswa Contohnya Seperti Ketika Dalam proses pembelajaran Sedang berlangsung Mahasiswa Yang terlambat Lebih dari 15 menit Tidak diperkenangkan Untuk memasuki Ruangan kelas Proses pembelajaran Dengan Metode cerama Atau menjelaskan Saya memulainya Dengan Membaca Doa Terlebih dahulu Sesuai dengan Agama Yang dianut oleh Para mahasiswa Setelah itu Saya akan Memperlihatkan Materi Yang akan Saya jelaskan Melalui PowerPoint Sebelum Memasuki Materi Terlebih dahulu Mahasiswa Harus Mengetahui CPK Dalam Materi Yang akan Saya Paparkan Di dalam Kelas Misalnya Mahasiswa Mampu Mengerti Dan Memahami Tentang Masalah Masalah Pengangguran Masalah Tentang Pendapatan Nasional Masalah Tentang Kredit Dan Lain-lain Sebagainya Yang berhubungan Dengan Ekonomi Makro Di dalam Proses Pembelajaran Saya Tetap Mengontrol Mahasiswa Ketika Ada Mahasiswa Yang Tidak Memperhatikan Materi Yang Saya Bawakan Saya Akan Mempertanyakan Hal-hal Yang Tidak Dimengerti Selama Proses Pembelajaran Kemudian Saya Akan Mengulang Materi Yang Dipertanyakan Oleh Mahasiswa Yang Bersangkutan Dan Saya Akan Menambahkan Tentang Beberapa Studi Kasus Supaya Mahasiswa Bisa cepat Mengerti Dengan Apa Yang Saya Jelaskan Kemudian Metode Diskusi Mahasiswa Saya Akan Bagi Dalam Beberapa Kelompok Kemudian Akan Dipresentasikan Di Dalam Kelas Seperti Pengalaman-pengalaman Saya Di Dalam Kelas Mahasiswa Ketika Metode Diskusi Dilaksanakan Saya Melihat Mahasiswa Sangat Antusias Untuk Berdiskusi Kepada Teman-temannya Maupun Kepada Dosennya Dalam Proses Pembelajaran Dengan Sistem Diskusi Bagi Mahasiswa Yang Ingin Mempresentasikan Daripada Hasil Materinya Terlebih dahulu Mahasiswa Harus Mengetahui Dan Menjelaskan Apa-apa Yang Akan Menjadi Sub Bahan Yang Akan Dipaparkan Dalam Kelas Setelah Itu Akan Dilanjutkan Proses Tanya Jawab Dan Diakhiri Dengan Kesimpulan Dan Pembelajaran Dan Diakhir Pembelajaran Saya Akan Memberikan Tugas Kepada Mahasiswa Dan Memberikan Salam Serta Tak lupa Saya Ucapkan Kepada Mahasiswa Semoga Kita Dalam Keadaan Sehat Walafiat Amin Sedangkan Semenjak Adanya Pandemi Covid-19 Otomatis Proses Pembelajaran Dilakukan Dengan Metode Daring Meskipun Beberapa Mahasiswa Mengeluhkan Dengan Adanya Ketidakpuasan Dalam Metode Tersebut Misalnya Jeleknya Jaringan Keterbatasan Dalam Kuota Dan Lain Tetapi Saya Selaku Pengajar Memberikan Motivasi Kepada Mahasiswa Bahwa Kita Sedang Berada Dalam Era Digital Dimana Disini Kita Pergunakan Teknologi Sebagai Cara Metode Pembelajaran Dalam Proses Pembelajaran Dalam Sistem Daring Tidak Jauh Beda Dengan Metode Pembelajaran Tatap Muka Hanya Saja Sistem Pengumpulan Tugas Tersebut Biasanya Saya Memberikan Waktu Selama Satu Hari Dan Dikumpul Melalui Google Classroom Via WA Dan Dlain Demikianlah Proses Pembelajaran Yang Saya Lakukan Baik Tatap Muka Maupun Metode Daring Lebih Dan Kurangnya Mohon Dimaafkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh